Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pembahasan soal PASPI Pendidikan Agama Islam dan Budi Bekerti Semester 1 di kelas 3 Ada pun materi PASPI kelas 3 semester 1 Meliputi sikap percaya diri dan mandiri Nabi Muhammad SAW Quran Surah An-Nasr Allah Maha Isa dan Maha Pemberi Hidup tenang dengan berilaku terpuji Salat kewajibanku Serta kisah keteladanan Nabi Yusuf AS dan Nabi Shu'aid AS Langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya Soal pertama Dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW selalu menunjukkan sikap A. Malu B. Percaya diri C. Ragu-ragu Jawaban yang paling tepat adalah Percaya diri Soal kedua Tidak bergantung pada orang lain adalah ciri-ciri Anak yang memiliki sikap A. Mandiri B. Rendah hati C. Percaya diri Jawaban yang paling tepat adalah Mandiri Soal keempat Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW ditunjukkan saat beliau masih kecil Yaitu membantu pamannya bekerja sebagai A. Penggembala kambing B. Betani kurma dan anggur C. Pedagang kain di Maka Jawaban yang paling tepat adalah Penggembala kambing Soal kelima Pengambilan nama surah An-Nasr diambil dari kata Nasr yang berdapat pada ayat ke A. Satu B. Dua C. Tiga Jawaban yang paling tepat adalah Ayat ke satu Soal keenam Perhatikan ayat berikut ini Ayat tersebut merupakan bagian surah An-Nasr ayat ke A. Satu B. Dua C. Tiga Jawaban yang paling tepat adalah Ayat kedua Soal ketujuh Surah An-Nasr ayat ketiga berisi perintah ibadah A. Salat dan berkurban B. Bertasbih dan beristighfar C. Beribadah menyembah Allah pemilik Ka'bah Jawaban yang paling tepat adalah Bertasbih dan beristighfar Soal ke delapan Perhatikan ayat berikut ini Iza jaa'a nasrullahi wal-fat Arti ayat tersebut adalah A. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan B. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah C. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Dan mohonlah ampunan kepadanya Sungguh dia maha penerima taubat Jawaban yang paling tepat adalah A. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Soal kesembilan Penjelasan mengenai keesan Allah Terdapat dalam Al-Quran Surah A. An-Nas B. Al-Ikhlas C. An-Nasr Jawaban yang paling tepat adalah Al-Ikhlas Soal kesepuluh Allah Ta'ala adalah maha pemberi Allah senantiasa memberi kepada A. Orang beriman saja B. Nabi dan Rasul saja C. Semua makhluknya Jawaban yang paling tepat adalah Semua makhluknya Soal kesebelas Contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat Al-Wahhab adalah A. Bersikap angku dan sombong B. Menalaikan zakat dan sedekah C. Memberi makan fakir miskin Jawaban yang paling tepat adalah Memberi makan fakir miskin Soal kedua belas Tanggung jawab adalah A. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya B. Memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan Jawaban yang paling tepat adalah A. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya Soal ketiga belas Berikut ini yang merupakan contoh perilaku Tawadu adalah A. Mencium tangan guru ketika bertemu B. Enggan mengucapkan salam ketika bertemu teman C. Memakai pakaian baru dan memamerkannya kepada teman yang lain Jawaban yang paling tepat adalah A. Mencium tangan guru ketika bertemu Soal ketempat belas Allah Ta'ala akan selalu menolong hambanya Selama hambanya itu Titik-titik saudaranya A. Membiarkannya B. Menolong C. Acu-ta'acu Jawaban yang paling tepat adalah Menolong saudaranya Soal ke enam belas Serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam Merupakan pengertian A. Zikir B. Solat C. Tasbih Jawaban yang paling tepat adalah Solat Soal ke tujuh belas Dalam Islam, solat mempunyai kedudukan penting karena merupakan A. Tiang agama B. Fondasi agama C. Dasar agama Jawaban yang paling tepat adalah Tiang agama Soal ke delapan belas Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut merupakan gerakan A. Takbirotul ikhram B. Ruku C. Sujud Jawaban yang paling tepat adalah Sujud Soal ke sembilan belas Solat dapat mencegah dari A. Berbuat kebaikan B. Perbuatan keji dan mungkar C. Kesuksesan dunia dan akhirat Jawaban yang paling tepat adalah Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Soal ke dua puluh Disiplin terhadap waktu merupakan salah satu A. Rukun solat B. Syarat solat C. Hikmah solat Jawaban yang paling tepat adalah Hikmah solat Soal ke dua puluh satu Sikap saudara-saudara Nabi Yusuf A. S.A. terhadap Nabi Yusuf adalah A. Menghormatinya B. Membencinya C. Menyayanginya Jawaban yang paling tepat adalah Membencinya Soal ke dua puluh dua Karena iri dan kedengkiannya Nabi Yusuf A. S.A. dimasukkan ke dalam sumur oleh A. Kabilah dagang B. Pembesar Mesir C. Saudara-saudaranya Jawaban yang paling tepat adalah Saudara-saudaranya Soal ke dua puluh tiga Mimpi Nabi Yusuf A. S.A. sebelum diutus menjadi Nabi ialah A. Melihat tujuh sapi kemu dimakan oleh tujuh sapi yang kurus B. Melihat tujuh tangkai gandum yang hijau dan tujuh tangkai gandum yang kering C. Melihat sebelas bintang beserta bulan dan matahari bersujud kepada dirinya Jawaban yang paling tepat adalah C. Melihat sebelas bintang beserta bulan dan matahari bersujud kepada dirinya Soal ke dua puluh empat Kaum Nabi Yusuf A. S.A. menyembah A. Berhala B. Batu dan kayu C. Hutan dan aika Jawaban yang paling tepat adalah Soal ke dua puluh lima Salah satu ajaran dan nasihat dakwah Nabi Yusuf A. S.A. dalam perdagangan ialah A. Jujur dalam takaran dan timbangan B. Mengurangi timbangan C. Berbuat curang Jawaban yang paling tepat adalah Jujur dalam takaran dan timbangan Soal berikutnya adalah soal isian singkat Soal ke dua puluh enam Sikap mantap dan penuh keyakinan pada diri seseorang dalam berbuat sesuatu disebut Jawaban yang tepat adalah Percaya diri atau optimis Soal ke dua puluh tujuh Mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa bergantung kepada orang lain disebut Jawaban yang tepat adalah Mandiri Soal ke dua puluh delapan Peristiwa penting umat islam yang diceritakan dalam surah An-Nasr adalah Jawaban yang tepat adalah Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah Soal ke dua puluh sembilan Dua perintah Allah dalam surah An-Nasr adalah Titik-titik dan titik-titik Jawaban yang paling tepat adalah Bertasbih dan beristighfar atau meminta ampunan Soal ke tiga puluh Orang yang menyebutkan Allah Ta'ala disebut Jawabannya adalah Orang musyrik Soal ke tiga puluh satu Arti dari Asma'ul Husna Al-Wahhab adalah Jawabannya adalah Maha Pemberi Soal ke tiga puluh dua Perilaku rendah hati Tidak sombong dan tidak membanggakan diri disebut Jawabannya adalah Tawadu Soal ke tiga puluh tiga Solat secara bahasa bermakna Jawabannya adalah Doa Soal ke tiga puluh empat Ibadah yang diperhitungkan pertama kali saat hari perhitungan amal Pada hari kiamat adalah Jawabannya adalah Ibadah salat Soal ke tiga puluh lima Nabi Yusuf A.S. merupakan putra dari Jawabannya adalah Nabi Yaakub A.S. Soal ke tiga puluh enam Adik kandung Nabi Yusuf A.S. adalah Jawabannya yang tepat adalah Bunyamin Soal ke tiga puluh tujuh Nabi Yusuf A.S. menjadi pejabat keuangan di negeri Jawabannya adalah Negeri Mesir Soal ke tiga puluh delapan Nabi Yusuf A.S. diberikan ilmu berupa Jawabannya adalah Ta'wil mimpi atau tafsir mimpi Soal ke tiga puluh sembilan Nabi Yusuf A.S. diutus Allah kepada kaum Jawabannya adalah Kaum Madian Soal ke empat puluh Soal terakhir Kaum Nabi Yusuf A.S. kebanyakan bekerja sebagai Jawabannya adalah Pedagang Alhamdulillah selesai pembahasan kita Di pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share Jazakumun rokhirun kathiro Kita tutup bersama dengan Hamdala dan Khafartul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wa bihamdika Ash'ahadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tu wilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.